Salah satu hal yang gue kaget pas pertama kali gue kenal sama Abi, gue baru tau kalo Abi menikah di usia 19 tahun. Iya, 19 tahun, iya. Ngapain, Bi? Dua tahun menjalan itu, baru 2001 nikah. Berhenti. Terus berhenti. Gue frustasi. Kenapa? Frustasi sama keadaannya gitu, kayaknya. Kok begini banget ya syuting gitu? Terus kenapa film tuh begini gitu? Ditonton kejauhan. Tiba-tiba lo nonton Godfather, lo syuting FTV gitu. Jualan burger di Semarang. Iya, saat orang-orang belum jualan burger tuh. Gak usah bangga gitu. Burger itu bukan penemuan baru. Dia impulsif lagi nih. Dari sponsor, gue jualan burger nih. Tenang, gue udah kasih disclaimer sama istri merangkap manajernya Abi. Kalo nanti ada yang mau di sensor, bisa kita beep, bisa kita edit. Tapi kan sayang ya. Selamat datang kembali di Inframe, sebuah bincang-bincang bersama para pelaku sinema. Kalo ditanya dua aktor yang paling gue penasaran buat kerja bareng. Kalo cewek, gue udah pernah bilang Putri Marino. Kalo cowok, orangnya udah duduk di depan gue. Semoga suatu hari bisa terwujud kerjasamanya. Kita sambut Abimana Arya Satya. Kita bikin pilung kungfu kok. Abi, 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 Abi. Gue tuh baru sadar loh, ternyata tahun lahir kita sama ya. Gue pikir tuan gue. Ternyata gue lebih tua dari Abimana loh. Guys! Ini sebuah achievement! Ternyata gue lebih tua dari dia loh. Buat kita-kita yang berumur segini nih, achievement. Cuman, lebih mudah itu cuman. Dia Oktober 82, gue Januari 82. Aduh, mulai dari mana ya Abi? Ngobrol sama lu ya Abi? Gue tuh pernah ya pengalaman gue sama Abi ya. Bayangin, gue gak kenal sama sekali. Masih inget, gak kejadian ini. Masih inget lah harusnya. Kalo iya gue se-forgetable itu berarti. Gue gak kenal ya sama dia. Tiba-tiba kita ngantri visa *** bareng-bareng. Iya. Itu bayangin loh. Itu berapa jam ya Abi? Lama banget ya. Dua jam lebih kali itu kita ngantri. Dan FYI kalo lu mau ngurus visa ***, itu handphone harus lu taro di security depan. Jadi kita berdua doang. Tanpa handphone, ngobrol aja tuh 2-3 jam. Sampai dapet giliran bawancara. Gue inget banget ekspresinya Ernest ya. Gak tau lu mungkin berharap banget bisa dapet visa itu. Karena lu tau ekspresi lu pas pertama kali dapet. Lu seneng banget. Biarpun akhirnya lu gak jadi berangkat kayak gitu. Iya, iya, iya. Tapi lu seneng banget. Sedangkan gue disitu juga... Gak ngarep ya? Biasa aja. Gue jalan aja gitu. Lakuin mereka nanya apa juga gue jawab. Karena... Maaf ya. Yang suka memberi visa itu kan agak-agak sedikit sering ngebully ya orang-orangnya. Maaf ya. Maaf nih. Aduh. Saya ngomong... Istrinya di belakang udah aduh abis ini kita mau liburan susah. Maaf. Maaf ya. Jadi pertanyaan tuh kayak... Kadang-kadang suka gak ngeliat. Kamu siapa? Saya manusia bu. Boleh gak ngeliat saya bu? Dan dia kan mereka suka ngomong bahasa Inggris tapi mereka ngerti bahasa Indonesia. Iya betul. Terus kayak gitu. Oh kerjaannya apa? Pekerja seni. Apa? Aktor. Browsing dia. Oh. Diliat buka ya. Oh. Sikit. Tapi emang rada-rada sih kadang-kadang harus panjang sabar ya. Maaf ya. Karena... Aduh. Tenang gue udah kasih disclaimer sama istri merangkap manajernya Abi. Kalau nanti ada yang mau disensor bisa kita bip, bisa kita edit. Tapi kan sayang ya. Gak apa-apa ya. Sekarang saya pinta maaf. Karena mimpi istri saya itu kayak... Jadi... Jangan. Tolonglah. Jangan. Oke. Berarti tadi itu buang-buang memory card dong. Gak bakal... Gak bakal tayang. Salah satu hal yang gue kaget pas pertama kali gue kenal sama Abi. Gue baru tau kalo... Karena pikir kita umurnya gak beda jauh. Tapi ternyata... Abi menikah di usia 19 tahun. Iya. 19 tahun. Ngapain, Bi? Wajar dong gue nanya gitu. 19 tahun. Nikah gitu. Bukan karena terpaksa juga nikahnya ya. Nikah aja gitu. Gak iya. Di kawinah gitu. Pengen punya keluarga tadi. Pengen punya keluarga. Karena... Gue... Anak satu-satunya gak punya siapa-siapa gitu. Terus gue... Jujur deh sebetulnya gue males nih cerita masalah pribadi lagi. Ya kira-kira... Untuk membentuk sebuah keluarga... Di anak umur segitu ya. Berarti gue harus kawin. Punya anak. Terus akhirnya punya rumah. Berhidup bahagialah kayak Bapak dan Ibu Budi. Kalo di... Pelajaran Bahasa Indonesia kan. Bapak dan Ibu Budi. Bapak pergi kantor ya. Maksudnya di kepala anak segitu ya. Ya udah lah. Inilah. Akhirnya gue mencoba meng-create sebuah keluarga... Yang sekarang ada. Dulu ya... Ngaco banget sih. Di umur segitu emosif. Tapi emosif itu kok pemikiran lu bisa... Impulsif. Impulsif pasti. Iya impulsif memang. Tapi mature gitu. Maksud gue... Keluarga gue gak utuh. Gue bikin keluarga sendiri. Kok bisa ya mikir gitu. Maksudnya... Mateng gitu pemikirannya gitu gak sih. Enggak ya? Enggak sih. Kalo dibilang mateng sih enggak ya. Memang... No option sih. Option gue cuma... Gue harus punya keluarga untuk... Survive. Bertahan hidup. Sebagai... Karena eksistensi pribadi gue sebagai manusia. Ya... Sebagai manusia itu gak ada. Saat lu tidak punya keluarga lu gak punya siapa-siapa. Lu tuh siapa sih? Karena pertama kali eksistensi lu sebagai manusia kan berasal dari keluarga ya. Iya. Ya... Lu gua gitu... Ibu gua siapa? Bapak gua siapa? Gua adalah anaknya ini. Baru abis itu kebentukan. Identitas lu lagi gitu. Eksistensi lu kebentukan lagi. Dan gua gak ada itu. Jadi gua mau mulai sesuatu. I see. Dan itu gua pertahankan sampe sekarang. Gua adalah... Gua gak peduli predikat gua yang lainnya. Mau aktor mau apapun. Tapi gua adalah bapak dan suami dari keluarga gua. Dan itu aja. Di titik itu ya Bi ketika lu married... Karir lu lagi ada di posisi apa ya? Lu udah mulai kayak modeling. Kagak jelas. Karir apaan? Kok bisa mau gitu loh? Kok inong mau gitu? Ada orang begajulan ngajak kawin gitu. Modal ganteng doang gitu. Bapaknya ngomong itu. Kenapa bapak-bapak selalu ngomong itu ya? Karena anak gua cewek kali ya. Kenapa bapak selalu ngomong itu? Selalu gitu. Bapaknya... Mertua gua lebih sadis ngomongnya. Kamu tuh anak siapa Le? Kamu gak lahir dari batu kayak sunggokong kan? Orang tuamu mana? Itu kan lebih... Tiba-tiba kerasakti di bawah-bawah. Iya. Ya gak apa ya. Tapi gua ngomong satu hal. Sama mertua gua. Gua emang gak punya apa-apa. Tapi gua mau usaha menjadi lebih baik ke depannya. Cuma itu doang. Yang gua. Itu nanti ditanya sama dia kali ya. Oke kita hadirkan. Mertuanya. Gak ada. Bukan acara gitu. Beda. Tapi ajaib loh. Maksudnya umur segitu gitu. Tapi bisa. Tapi ketika itu penghasilan lu belum tetap ya Bi? Gak jelas. Itu belum modeling belum? Modeling itu kebetulan. Karena dulu kan temen-temen gua banyak yang fotografi. Yang ngumpulnya di Senayan semua. Oke. Jadi mereka supaya dapet model murah. Atau males cari model. Yang ada aja depan mata dia. Ah. Dia nih. Foto. Tuker baju. Foto. Buat majalah tabloid-tabloid yang... Sekarang masih ada atau gak ya? Dulu apa majalah model? Kawanku. Hai. Hai. Tapi dari modeling-modeling judul membantu teman itulah akhirnya ke sinetron tuh loncatannya gimana? Jadi salah satu stasiun TV. Boleh disebut gak sih? Ya boleh. Kecuali lu mau maki-maki jangan disebut. Gua udah berkali-kali nih nge-branding anda ya, Indosiar. Indosiar itu... Waktu itu buka lawangan karyawan ya? Lupa lawangan. Karyawan? Karyawan. Jadi di Indosiar itu... Waktu itu kita gak perlu ijazah. Tapi kita perlu 2 bulan training. Oke. Jadi mereka mendatangkan tenaga kerja dari TV Hongkong atau TV Taiwan. Gua lupa. Oke. Yang logonya bentuk yang hampir sama. Ada tau gua. Ada lah. Kalau putar-putar TV cable, oh yang ini nih. Susi. Susi. Susi juga ya. Pokoknya logonya mirip-mirip lah. Datar lah nih. Datang dari negeri itu. Datang ngajarin kita. Sistemnya jadi nanti begini nih. Kalau syuting apa gitu. Kita miruin mereka. Berproses lah gitu. Setelah 2 bulan kalau lu dinyatakan lulus, lu mulai dapet gaji. Berarti awalnya masuknya mau jadi karyawan ya? Mau jadi karyawan. Gue diajak karena temen-temen banyak yang dari Institut Kesenian Jakarta dan temen-temen seni dulu banyak mau bekerja kesana gitu. I see. Jadi salah satunya masih aktif gua sampe sekarang gitu. Banyak yang masih aktif. Oke. Terus ikut training 2 bulan itu lolos? Enggak. Enggak lolos. Enggak lolos. Enggak lolos. Di tengah-tengah perjalanan saya ketemu salah satu seradara serial TV nih. Kayak Mangun Song sama Sadima waktu itu. Kayak Mangun Song tuh yang bikin lupus siris. Oh iya. Karena sering tidur di Indosiar. Maaf Indosiar. Kenapa harus minta maaf ya? Dulu enak tidur di kolong meja. Indosiar lu pakai bantal lu tidur. Kan AC dingin banget tuh. Lu gak perlu bayar kosan. Maaf Indosiar. Umur berapa ini? Ya dari 17-18 masih di sana lah. Gitu lah segitu lah. Terus bangun pagi. Anak Dabbing bilang. Mau dapet duit gak lu? 25 ribu. Oh lumayan. Dabbingin ini orang-orang di pasar buat film kolosal. Apa dialognya? Paling gitu dialognya. Mas! Mau jual ini mas! Gitu. Dabbing-dabbing gitu. Lumayan tuh 25 ribu. Menyambung hidup ya. Terima kasih Indonesia. Anda memprovide hidup saya. Menyambung hidup. Ya akhirnya diajak lah. Kayaknya bilang. Yuk ikut gue yuk. Ya mulai lah belajar syuting pertama kali. Lupus milenia. 99. Iya. Lupus milenia. Kalau tahun gue suka lupa. Terus ada juga sama Sadiman namanya Cinta Abadi. Oke. Terus. Ya ikut-ikut lah. Diajak aja. Karena komunitasnya kan itu kan. Iya. Dari komunitas ketemu si A ketemu si B gitu. Akhirnya mereka mulai pecah tuh keluar. Terjadilah. Yang akhirnya cikal bakal sebetulnya film Indonesia sekarang. Dulu jaman-jaman awal FTV. Prima Entertainment. Prima Entertainment pindah tuh semua kesana tuh. Jadi komunitas baru lah. Ada Hanisa Putra. Ada Nayato. Ada itu. Nah ngumpul di sana mulai ikut-ikut lagi tuh. Oke. Baru 2 tahun menjalan itu baru 2001 nikah. Terus berhenti. Oh berhenti? Sempet berhenti? Berhenti. Gua frustasi. Kenapa? Frustasi sama keadaannya gitu. Kayaknya. Kok begini banget ya syuting gitu. Terus kenapa film tuh begini gitu. Kan anak segitu masih yang. Bahwa film tuh harus kayak gini. Harus kayak ah ya. Yang ditonton kejauhan. Tiba-tiba lu nonton Godfather. Lu syuting FTV gitu. Ekspektasi. Ekspektasi dan realitinya agak jauh. Jadi acting tuh. Lu tau kalo. Jadi ya udah. Marlon Brando kan kalo. Acting is. Terus lu ketemu sama. Sebetulnya niatnya semuanya baik gitu. Mereka pengen achieve itu. Tapi memang keadaan. Iya. Tidak memungkinkan. Dan keadaannya belum. Memungkinkan. Untuk itu. Jadi yaudahlah. Gua frustasi. Akhirnya gua. Bilang sama istri gua. Gua udah gak mau tinggal Jakarta nih. Gua mau cabut. Betul ya. Ralat kalo saya salah ya. Kita jualan. Burger waktu itu. Di? Di Semarang. Di Chinatownnya Semarang. Iya. Semawis. Semawis. Yang disebelahnya ada. Rental karaoke. Mesin karaoke. Itu lucu loh. 5 ribu ya satu lagu ya. Jadi lu mulai nyanyi. Jadi. Jualan burger di Semarang. Iya. Saat orang-orang belum jualan burger tuh. Arian. Gak usah bangga gitu. Burger itu. Burger itu bukan penemuan baru. Bukan sesuatu yang lu create dari itu. Iya. Tapi lu tau gak itu ide. Kalau burger itu. Ini idenya impulsif lagi nih. Spongebob bro. Dari Spongebob. Dari Spongebob. Dari Spongebob. Gue jualan burger nih. Untung dia nonton Spongebob gue jualan burger. Gua jualan burger nih. Untung gak gue nonton Spongebob gue tinggal di dasar lautan gitu. Spongebob nih oke nih gitu. Sebenernya ya bikin lah burger. Eh tapi ada research gitu. Research and development. Pantah. Padahal. Kita cobain burger ini. Oh kalau Australia tuh diatasnya dikasih telur. Oh oke. Efeknya apa ya. Berarti kalau kuning telurnya pecah. Dia akan keluar. Wih. Dari dulu tuh memang orangnya gitu ya. Iya. Metodikal banget. Seneng aja bikin repot hidup sih. Memulai itu ketika. Anak udah berapa tuh? Dua. Udah dua anak. Dua. Tapi gue selalu. Ya mungkin beruntung ya. Mungkin Tuhan sayang sama gue ya. Semesta saya. Selalu ada way out lah. Wah aku gak burgernya? Awalnya lumayan ya yang ya. Awalnya lumayan. Waktu di Semawis lumayan. Tapi tiba-tiba kita pas lumayan mau berkembang kan. Kita harus punya tempat sendiri. Gitu. Tadinya jualannya apa? Kayak kiosk gitu. Iya kayak kiosk. Kita harus punya tempat sendiri. Ini sebuah achievement gitu. Akhirnya nyari tempat. Terus kita ngechat sendiri. Anak gue. Satin apa semua ikut ngechat. Gitu. Kayak di film-film kan. Kayak merasa ini. Ini kayaknya adalah salah satu. Perjalanan untuk keberhasilan. Lu kayak. Kayak film sempurnya Eda gitu ya. Kita bikin mejanya sendiri. Dari beli jati landa yang murah gitu. Kita bikin. Kita chat nih. Ini nih. Terus dibuka. Ini akan berhasil. Kagak ada yang beli. Nama. Nama. Gue tuh. Gue belum kepikir loh. Musiknya kan sebetulnya ada act selanjutnya ya. Gue gak nyampe ke act selanjutnya. Oh. Kalau itu sebuah film. Iya. Ini kan baru sequence 3 lah. Kita belum. Jadi memang ada proses susah dulu. Jatoh dulu ke bawah. Terus tiba-tiba dateng sesuatu nih. Oh ini adalah pencerahan ternyata bukan burger. Apa tuh? Joko Anwar nelfon. Bi. Lu mau shooting film gak? Nyambung banget sama burger ya. Itu berarti yang mana Joko Anwar tuh? Catan Harisibo yang tadi lu bahas. Jadi Joko, Arwin. Itu Tuta. Ya Arwin. Gue belum kenal Tuta tuh. Oke. Jadi Joko, Arwin. Joko minta Arwin untuk nelfon gue. Arwin itu casting sekarang udah jadi suadara. Iya. Jadi Arwin nelfon. Ini nih ada nih si Tuta mau nyari pemain. Ini Joko yang supervisinya. Dateng deh. Terus gue bilang. Ah gue udah gak mau jadi talent lagi. Dulu gue ada perasaan malu depan kamera. Sampai sekarang masih ada. Tapi gue sekarang lebih percaya diri lah mungkin. Tapi dulu tuh gue ada perasaan malu. Gatau kenapa. Gue gak pantas ada disini. Ada banyak perasaan malu. Mungkin karena gue juga belum menerima diri gue. Akhirnya dateng lah itu nyambung yang tadi. Maaf ya. Memang kepala saya tuh suka loncat sih. Gak apa-apa seniman mah bebas. Sekolah loncat. Akhirnya saya balik lah. Tadi udah diingetin sama istri saya. Jangan loncat-loncat ya kalau ngomong. Tenang. Saya yang ngingetin. Oh iya. Saya jadi istri anda dulu sementara. Jadi balik lah ke Jakarta. Ngobrol sama Jok. Gue mau kerja belakang layar gimana Jok. Udah ini dulu aja. Lo casting dulu aja. Waktu itu jadi ada dua pilihan yang di casting. Jadi catatan harian si Boy kebetulan memang remake dari catatan si Boy. Gue gak mau cerita kenapa judulnya ada hariannya ya. Ya gak usah. Terpanjang lagi. Terpanjang ya. Gue jadi Andi. Iya. Joko bilang, lo mau yang mana? Lo nyaman yang mana? Terus gue bilang, terserah sih kebutuhan kalian aja. Gue sih salah satunya gak jadi masalah gitu. Gue having fun kok. Akhirnya casting Albert Halim. Albert Halim akhirnya jadi emon kali. Emon. Terus kita ngobrol berdua lah. Biapun namanya disitu bukan emon. Kita ngobrol, kita casting berdua. Kebetulan karena dia casting juga gue disuruh bantuin dia. Dialog. Ya bantuin dialog berdua. Terus menurut Joko, tuta dan kawan-kawan bahwa ketemu ke istrinya gitu. Ya udah ini aja berdua gitu menurut Joko. Itu akhirnya berlanjut. Tapi sebelum sign saya bilang sama Joko. Saya mau ganti nama. Nah akhirnya terjadilah nama yang sekarang ini. Oke. Karena ketika gue pertama kali. Ini bahas nama lo yang lama gak masalah ya? Gak masalah. Jadi gue pertama kali nonton catatan Harian Sibu. Ini orang gue kayak kenal deh. Karena kan kita sepantaran ya. Maksudnya gue inget muka lo tuh di cover majalah tuh gue sering liat. Tapi perasaan namanya bukan Abimana dulu gitu kan. Burung-burungnya nemu. Eh ini nih Robertino. Kenapa dulu Robertino sekarang Abimana? Bingung gue. Tapi ya udahlah ya. Namanya orang mau ganti nama kan suka-suka ya. Iya. Dan di industri kita tuh sebetulnya gak cuma gue. Iya sih. Iya betul. Apa kita akan membahas orang-orang yang mengganti nama? Gak. 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 Joko Anwar nih bahas Joko Anwar. Enggak dari zaman dulu. Gak dari zaman dulu. Gak tapi itu lama loh dari, sorry dari burger tadi. Berarti lo di Semarang kan lama kan? Berapa tahun dong? Oh bolak balik. Bolak balik. Karena film catatan si Boy tayangnya aja 2011 kan? Iya iya iya. Lama bolak balik. Lumayan tuh. Pernah yang tiba-tiba gak punya duit dipanggil. Lo mau dapet nih syuting nih ke Jakarta. Wah naik mobil kita ke Jakarta. Cus bawa anak segala macem. Udah empat tuh anaknya? Belom. Bawa anak. Cus ke Jakarta. Setengah perjalanan nih kira-kira nyampe Pemalang. Maaf gak jadi. Eh balik lagi. Eh ini belum selesai. Nyampe sana. Jadi deh calling-an lo besok pagi. Balik lagi. Balik. Cus sampai Jakarta. Calling-an besok pagi. Nyampe Jakarta. Shoot. Udah gitu. Nyampe Jakarta shoot. Ya sebetulnya juga. Itu belum tol Trans Jawa ya? Belum ya? Belum. Pantura masih tuh. Masih. Masih lewat Indra Mayu. Masih lewat ya. Ya kadang-kadang gantian. Istri saya nyetir. Jadi di belakang mobil kita naik mobil SUV. Belakangnya kita kosongin. Jadi taruh ranjang. Terus ada termosusu. Susu segala macem. Karena kita. Satin masih kecil waktu itu. Jadi kita bikinin susu. Satin tuh kedua ya? Ya. Satin masih kecil. Dia yang selalu ikut tuh kemana-mana tuh. Dari bayi. Kita syuting kemana pun. Satin tuh selalu ikut. Karena kita gak punya baby sister. Baby. Sister tuh? Sitter. Yang bikin bayi duduk. Jadi salah ya? Kalau sister tuh jadi salah ya? Apa tuh? Baby sister. Jadi salah ya? Sitter. Babysitter. Iya. Babysitter. Ini Indonesia banget. Terus ya kita gak punya. Ya tapi emang orang dulu bilang baby sister sih bener. Emang gue juga ngomongnya baby sister. Ya oke. Jadi dibawa Satin masih umur berapa tuh waktu itu? Masih balita. Dari bayi ya? Dari bayi apa? Dari bayi tuh dibawa kemana-mana Satin. Kita ke.. Mau ke Malang kayak. Ke Surabaya kemana gitu. Kita bawa. Satin tuh bakat nyanyinya nurun dari mana sih by the way? Gue gak tau lu bisa nyanyi. Lu bisa nyanyi bih? Gak. Gue gak bisa nyanyi sih. Tidang bisa nyanyi? Gak mau gue takut jebakan. Lu bisa nyanyi. Engga soalnya kan gak mungkin anak. Tiba-tiba anak bisa nyanyi. Coba nyanyi yuk. Coba nyanyi. Gitu nanti. Aduh. Saya gak mau deh. Vokalis. Vokalis. Pantes lu mau nikah sama dia. Vokalis. Gondrong. Ganteng. Aduh. Kere-kere dah. Kalo pengen tau istrinya Abi mana yang mana. Nonton aja film fiksi ya. Oh iya. Iya kan? Ada lu kan di film fiksi? Iya. Jadi mamahnya Ladia Sheryl. Inong disitu. Sampai mana tau ya? Jadi tapi. Lu juga sama loncat. Iya enggak. Lu juga sama loncat. Enggak. Tapi enggak. Karena gue inget banget Bi. Pengalaman gue nonton film catatan harian Sibo itu. Gue ngeliat lu yang kayak. Anjir ini orang kok acting semau maunya. Kayak gak acting gitu. Ngalir aja enak. Santai gitu. Sejak itu gue yakin yang berpendapat seperti itu. Bukan cuma gue. Tapi pasti banyak produser saudara ngeliat. You're suddenly back on the radar gitu. Yeah. Amongst the big guns gitu. Berarti itu bisa dibilang. Titik baliknya lu lah ya. Kembali ke industri secara sebagian. Terima kasih sama orang-orang itu juga tadi. Joko, Tuta, Arwin. Yang masih inget ya sama. Banyak lah. Maksudnya tim itu ada. Ada Desi Buwana. Ada Yunus Pasolang. Ada siapa. Maksudnya. Termasuk temen gue sampai sekarang. Aryo Bayu. Itu pertama kali Tara Basro shooting. Nah itu salah satu pelajaran dari film catatan harian si Boy adalah saat pemain punya kebebasan dan kenyamanan dalam mengekspresikan karakter yang mereka coba create. I see. Jadi kan yang lu liat itu tadi. Relax itu. Iya, iya, iya. Jadi dia mengalir aja. Saat mengalir orang yang nontonnya juga akan ikut mengalir aja. Tanpa tendensi apapun gitu. Jadinya nyaman nontonnya kayak. Boy ada dibikin kayak ini gue banget nih ini bagian dari hidup gue gitu. Jadi orang-orang masuk ke dalam situ. Bukan cuma menonton filmnya. Tapi meraksakan. Jadi bagian dari anak-anak itu. Sebetulnya. Gue inget dateng. Waktu itu kan gue sempet ada project sama Tuta. Kalau gak salah kalian tuh lagi reading atau apa gitu ya. Terus. Tuta sempet cerita. Kalian tuh memang di film itu kayak lu sama Aryo Bayu sebagai sahabat di karakternya itu memang kayak. Kalian ciptain sendiri masa lalu kalian gitu ya. Kayak kejadian-kejadian yang seolah-olah pernah kalian alami sebagai karakter ya gitu ya. Gini. Nih. Didi Petet. Almarhum. Memang mengajarkan kita untuk meng-create itu. Jadi. Joko Anwar juga sebagai penulis kan juga sebetulnya sudah menyiapkan ya. Itu. Art karakternya kira-kira yang gimana. Tapi kan kita juga sebagai aktor juga punya payah untuk mengembangkan lagi. Kira-kira kayak apa sih orangnya. Terus respon dia terhadap situasi itu kayak apa sih. Itu ya. Itu yang akhirnya kita lakukan. Saya sama Bayu. Sama yang lain juga sih. Sama Tara sama Albert gitu. Iya. Tapi tetap tidak berusaha untuk menjadi orang lain. Kita di posisi dia. Karena menjadi orang lain nggak mungkin. Jadi dono? Interpretasi gue. Interpretasi. Nanti kita mau. Itu kan jadi perdebatan kan. Setuju atau nggak setuju. Oke. Jadi berarti sejak 2011 itu. Basically profesi utama lu. Semenjak itu. Sampai sekarang. Kurang lebih satu dekade. Ya fokusnya. Masih di acting ya. Acting. Oke. Banyak banget ya di film lu. Dan pengalaman-pengalaman juga pasti kunik-kunik. Bukan banyak. Dijadiin dua. Oke. Jadi keliatannya banyak. Partuan partu. Iya. Jadi dua. Aduh. Ini mancing-mancing. Nggak saya nggak mancing. Nong gimana Nong. Ini laki lu nih. Nong mancing-mancing nih. Film di pecah-pecah dua nih. Anyway. Mau diceritain. Asal-mu asal dari mana. Sebelum kesitu. Iya. Sebelum kesitu. Nggak. Gua tuh pernah nonton film lu tuh Haji Backpacker. Gua pengen nanya soal film. Iya. Karena menurut gua. Particularly interesting buat gua ketika nonton. Kayak gua itu berapa negara ya Bi. Lu kayaknya effortnya syutingnya. 8. Susah itu. Itu makanya gua nggak kebayang itu syuting. Pasti krunya minim. Krunya sedikit. Semuanya minim. Itu. Banyak ya film-film gua. Kalo diliat itu sebetulnya keajaiban bisa terjadi. Maksudnya. Kalo diulang. Itu tidak mungkin. Ah. Ke. Basecamp Himalaya. Yang 5000. Dalam waktu dua hari. Itu tidak mungkin. Iya. Masih untung. Masih nafas. Sampai saatnya gua kepala-kepala. Ah. Malah gua sakit. Akhirnya gua harus turun. Tapi. Itu terjadi. Untuk bisa berangkat ke negara-negara perbatasan Pakistan. Apapun itu. Itu. Itu sulit. Jadi memang. Gua nggak tau mungkin film itu. Itu. Emang udah rezekinya aja. Ya udah. Diizinkan sama semesta aja. Gitu. Untuk terjadi. Kalo dibilang. Teori nya kayak gimana sih. Bisa jadi. Nggak tau ya. Gitu. Tapi kan memang. Secara karakter kan memang filmnya ada follow the character kan. Follow Mada. Sebagai karakter. Apa yang terjadi sama Mada. Iya. Dia mau kemana sih. Mada tuh mau pergi kemana sih. Apa sih. Perjalanan dia seperti apa. Iya. Yang terjadi adalah. Mungkin secara fisik yang. So far yang. Paling. Berat kali ya. One off. Iya sih. Iya. Iya kalo fisik iya. Karena. Beda-beda negara. Cuaca apa-apa. Kita cuma punya waktu 3 hari. Kadang-kadang. 3 hari 4 hari. Break. Pulang. Langsung berangkat lagi. Oke. Kita udah pernah bareng sebagai sesama aktor di berapa film? Gua ngetes Abi. Gua ngetes Abi. Gua ngetes Abi. Satu. Satu. Yakin? Kita pernah bareng di berapa film? Ayo. Pop quiz. Belum tentu satu scene ya. Tapi ada di film yang sama. Ayo. Berapa film? Ayo. Kita dalam satu film. Ayo. Tadi satu apa? Cowboy Junior. Cowboy Junior The Movie 2. Berarti 2 ya. Ayo. Cowboy Junior sama Cowboy Junior ya. 2 kali ya. Engga. Cowboy Junior pertama gua ga ada. Pertama gua ga ada. Ayo. Apa satu lagi? Ayo. Yang kita satu film. Ayo. Kita tes dia. Ino nginget? Managernya aja lupa. Iya. Kita tes. Biarin. Gua tunggu biarin. Awkward-awkward. Masa sih? Ada Bi. Kita ga satu scene. Tapi scene gua lumayan banyak di situ. Ada lah bangsa. Oh. Sepuluh scene ada mungkin gua di situ. Jadi kasih tau. Filmnya. Kumpulan film itu ya? Pendek ya? Kagak dong. Film panjang. Jalan dikasih tau jangan. Biarin, biarin, biarin. Biarin, biarin. Lu banyak sih main filmnya. Kagak. Kagak. Justru itu. Film gua dikit. Itu aja lu ga inget. Engga. Sekarang kalo gua nginget lu. Yang gua inget. Cek toko sebelah. Cek toko sebelah. Maaf ya. Itu jadi. Gua tuh melupakan doi belah. Tapi setiap Ernest cek toko sebelah. Gua kasih tau aja ya jawabannya ya. Sabtu bersama Bapak. Kan gua jadi temen kantornya Deva. Betul. Betul. Tapi kan itu ga bareng. Iya kan gua udah bilang ga bareng. Saya harus ngomong sama kamera. Oh iya. Sabtu bersama Bapak. Sabtu bersama Bapak. So anyway itu fun fact aja. Yang kan bikin ga mungkin siapa? Don't know. Yaudah gua itu aja. Terus kekuatan gua utama yang harus gua tonjokin di awal adalah suara ya. Nah tiap malem sebelum tidur. Gua nonton filmnya Warkop. Gua. Tiru. Terus gua dengerin gua ulang. Ini senjata awal gua. Jadi. Sebelum gua masuk ke dalam frame. Gua harus menyakinkan orang dengan suara gua dulu. Gila. Gila. Gila.